Bapak Ibu, saya di depan dan berjumpa. Paralelah Bapak Ibu masih ada yang mengalami kesulitan dalam mengejarkan pemantik. Paralelah Bapak Ibu, saya di depan dan berjumpa. 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 Ini bahasa al pemantik Pemantik ini adalah kita menggunakan Google Workplace for Edison Dan kanva untuk pembelajaran Sebenarnya bisa membuat powerpoint Menggunakan microsoft powerpoint Atau menggunakan aplikasi yang lain Tapi kita direkomendasikan menggunakan Carva dan Google Slate untuk pembelajaran Selanjutnya pentingnya adalah Cemen itu mengupload karya di VMM Dalam bentuk pdf Nah itu sudah cukup, sudah selesai Tapi karena kita pemantik itu Memanfaatkan GWE dan kanva Jadi kita dalam prosesnya Pembuatan media pembelajaran Yang itu menggunakan Alfa dan Google Workplace Nah disini sebenarnya sudah ada Kemarin sudah saya buatkan Langkah-langkahnya Yang sudah di-share sama Pak Adrianto Langkah satu adalah aktifasi Itu sebenarnya sudah ada videonya, tutorialnya Itu juga bisa nyenengan share ke anak-anak Karena anak-anak juga masih banyaknya kesulitan dalam mengaktifasi Akun belajar ID Kemudian langkah yang kedua setelah aktifasi adalah Dengan membuat materi ajarnya Nah disini saya membuat template-nya di kanva Yang bisa langsung buka Link yang sudah di-share Pak Adrianto kemarin Kemudian Kalau sudah tampil seperti ini Maka bisa di-klik file Kemudian di-klik buat salinan Karena ini kan template yang saya buat Jadi kalau nyenengan ngedit Nanti yang lain rebutan editannya Tapi disini saya proteksi hanya untuk bisa dilihat Kecuali kalau mau nyenengan menggunakan ini Berarti nyenengan harus klik file Kemudian pilih buat salinan Nah nanti otomatis akan membuat file baru Di akun kanva-kanva yang jenengan Nah baru disini nanti nyenengan bisa mengubah Judul dan isi dari file ini Nah disini sudah ada beberapa slide Yang bisa nyenengan ubah sesuai dengan materi Nyenengan studio Nah intinya disini materinya adalah Ada materi Ada tujuan pembelajarannya Terus materi Baru kemudian Penugasan Dan refleksi Kalau penugasan ini Terserah nyenengan mau dalam bentuk apa Kalau disini kan karena materi saya adalah analisis data Berarti saya menugaskan anak-anak membuat data kelulusan peserta didik Tentang waktu dari tahun 2020 sampai 2023 Menggunakan google spreadsheet Kemudian dibuat grafik Nah kemudian karena ini menggunakan google spreadsheet berarti saya sudah menggunakan google workspace For edukasi For edukasi atau BWE Ini sudah otomatis tersimpan di google drive Google drive nya anak-anak Tapi karena saya kan gak bisa lihat Kecuali kalau anak-anak ngirim link spreadsheet nya Nah linknya saya suruh mengirim melalui email Nah kemudian Apa Harus dikasih barcode dan sebagainya Sebenarnya itu Bukan kewajiban Jadi gak wajib pakai barcode Tapi karena Kalau saya mau memudahkan anak-anak Tidak perlu mengetik ulang QR talunya Maka bisa dibuatkan barcode Karena semua anak-anak sekarang kan HP nya itu mayoritas sudah Canggih Canggih Dari bisa atau mendukung fitur barcode Tapi Tapi gak harus Gak harus Gak harus dikasih barcode Tergantung kebutuhan saja Kemudian Berikutnya adalah refleksi Kalau refleksi ini Menyenangkan juga Gak harus Menggunakan seperti yang saya gunakan Kalau saya disini tuh Kalau menyenangkan barcode ini Nanti Masuknya ke Website Adlet Untuk Membuat refleksi Tapi menyenangkan juga bisa membuat Menggunakan Google Form Itu juga bisa Atau menggunakan Aplikasi yang lain Jadi gak wajib Nah ini untuk Pembuatan Kanvanya Atau materi Materi ajaranya Menggunakan kanva Nah kemudian Kalau kanva ini kan sebenarnya Fungsinya Atau Peruntukannya itu Menjadi Media pembelajaran Yang menarik Atau menyenangkan Bagi Anak-anak Nah Sebenarnya kemarin juga Ada materi lagi Yaitu Penggunaan Dari Google Atau GWD Google Workspace For Education Yaitu menggunakan Google Slides Nah Dari pada Jelenang nanti Buat di kanva Kemudian buat lagi Di google slide Makanya Kemarin saya contohkan Di video itu Bapak-Ibu tinggal Mendownload Yang ada di kanva ini Kemudian Dipunduk Dalam bentuk Foto Atau disini Saya milihnya PNG Ini dipunduk Kemudian Nanti Kalau sudah Terpunduk Dengan Buka Aplikasi Google Slides Nah Disini Dengan Pakai Aplikasi Google Slides Disini Saya sudah Sudah Buat Sebenarnya Ini Adalah Foto Yang saya Import Dari hasil Download Di kanva Tadi Nah Ini kan Foto Bukan Bukan tulisan lagi Tapi ini foto Nah Ini foto Sebenarnya Kalau saya contohkan saja Biar nanti Mungkin Bapak-Ibu Bisa Memilih Kira-kira Aplikasi Mana Yang Yang Enak Dipakai Yang Mudah Digunakan Saya Contoh Ini Karena Download Saya Tadi Sudah Jadi Sudah Selesai Download Caranya 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 Adalah Ini Dengan Buat Slidenya Dulu Di Google Slides Google Slides Kemudian Pilih File Pilih Import Maaf Ini Pilih Insert Kemudian Image Nah Ini Bisa Dengan Pilih Upload From Computer Nah Ini Nanti Mengupload File Yang Sudah Dito Misal Ini Karena Ini Lenggan Satu Atau Slides Satu Saya Pilih Yang L1 Otomatis Nanti Akan Masuk Ke Slides Dari Google Slides Dengan Tidak Membuat Lagi Dari Awal Kalau Slides Dua Ya Sama Tinggal Di Insert Image Pilih Yang Slides Terdua Sudah Masuk Nah Ini Berarti Bapak Ibu Sudah Menggunakan Google Workspace For Education Atau GWA Untuk Pembelajaran Tinggal Milih Mana Yang Enak Digunakan Ajarah Tapi Karena Kita Fokusnya Untuk Mengerjakan Tugasnya Jadi Bisa Upload Atau Download PDF Dari Dari Sini Dari Canva Tinggal Dipundu Pilih PDF Standar Kemudian Bindu Kita Tunggu Sampai Kinggulannya Selesai Nah Kalau Sudah Selesai Dengan Masuk Ke PMM Buka PMM Login Dulu Menggunakan Google Aplikator Akun Google Kalau Sudah Bisa Masuk Ke Bukti Karya Terus Go Karya Saya Kemudian Tambah Karya Saya Disini Pilih Bahan Ajar Nah Karena Bentuknya PDF Maka Pilih Yang Dokumen Kalau Bentuknya Video Jangan Bisa Pilih Yang Video Kemudian Tinggal Dicari Yang Sudah Di Download Tadi Ini Salingan Sal Contoh Kalau Sudah Ter Aklus Maka Semuanya Sudah Ditampilkan Disini Kemudian Tinggal Dibunggah Ini Kecepatan Uploadnya Sesuai Dengan Internet Jadi Bisa Cepat Bisa Cepat Lampu Kalau Sudah Nanti Akan Muncul Seperti Ini Dengan Disuruh Nisi Judul Sama Deskripsinya Ini Untuk Saya Kopi Saja Dari Judul Tapi Nanti Disesuaikan Dengan Materi Yang Pandemen Buat Kalau Sudah Nanti Lanjut Kemudian Disini Pilih Jenjangnya Karena Kita Adalah SMA Maka Dipilih SMA Kemudian Untuk Kelas Disesuaikan Dengan Materinya Kalau Saya Disini Materinya Untuk Kelas 10 Maka Saya Pilih Kelas 10 Kemudian Untuk Mata Pelajaran Tinggal Dicari Mata Pelajaran Apa Karena Kalau Saya Informatika Saya Tinggal Motif Disini Ada Pilihannya Kurikulum 2013 Ataupun Kurikulum Merdeka Ini Saya Pilih Yang Kelas 10 Kurikulum Merdeka Kemudian Jenis Bahan Ajar Disini Dipilih Referensi Materi Kalau Sudah Klik Saya Tidak Melakukan Pelajian Dicentang Kemudian Diterbitkan Kalau Sudah Ini Tidak Langsung Dibagikan Karya Tapi Kembali Ke Pincian Karya Maka Disini Nanti Akan Ditunjukkan Karya Yang Sudah Dengan Upload Kemudian Pilih Bagikan Pilih Salin Link Nah Ini Otomatis Sudah Tertopi Tinggal Kemudian Langkah Terakhir Adalah Raporan Nah Disini Akan Kemuncul Emailnya Yang Digunakan Untuk Laporan Kalau Bisa Menggunakan Email Akun Belajar Kemudian Pilih Kelamongan Next Disini Ada Nama Guru 1 Guru 2 Ini Yang Disini Yang Di Atas Saja Yang Dibawa Dilengan Paringi Tanda Penghubung Ajar Jadi Misal Disini Kasih Nama Lengkap Dan Kelam Misal Seperti Ini Untuk Yang Bawa Itu Bisa Dengan Isi Lagi Atau Dikasih Tanda Penghubung Ajar Kemudian Instansinya Dari Mana Kemudian Jendangnya SMA Jabatannya Apa Guru Kepala Sekolah Atau Lainnya Kemudian Akun Belajar ID Apa Email Kemudian Link Yang Sudah Disalin Tadi Dipaste Disini Kemudian Kalau Sudah Baru Disubmit Sudah Selesai Jadi Sudah Sudah Mengisi Sudah Mengerjakan Tutes Dari Tim Pemantik Yaitu Mengerjakan Atau Ya Mengerjakan Pembelajaran Menyenangkan Dan Menggunakan Google Workspace For Edis For Ed Gensel Oke Ada yang mau Ditanyakan Karena Di Kanfa Sendiri Kalau Dengan Pakai Akun Pribadi Tidak Bisa Menggunakan Elemen Yang Berbayar Tapi Dengan Kanfa Edukasi Bisa Membuka Fitur-fitur Yang Seharusnya Itu Premium Atau Berbayar Seperti Itu Dan Kualitas Kalau Di Kanfa Dengan Pakai Yang Kek Berhasil Itu Bisa Sampai Kukurannya Bisa Seperti Sebenarnya Kita Dengan Pemerintah Memberikan Atun Bahan-Bahan Untuk Membuat Pembelajaran Tinggal Kita Saja Memanfaatkan Atau Tidak Terima kasih 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 Pertanyaan Ini Masih ada Pemantik Dan sebagainya Tapi karena Disini Saya Menyesuaikan Dengan Yang Direkomendasikan Dari tim Pemantik Jadi Saya Saya Samakan Saja Saya Hapus Beberapa Slat Yang Mungkin Tidak Dibutuhkan Atau yang Diambil Yang penting Yang penting Ada materinya Kemudian Ada Tujuan Pengelajarannya Bagaimana Jadi Anak-anak Dari awal Sudah memahami Tujuannya itu Pembelajarannya itu Kemana Terus Materinya apa Baru nanti Dikasih Tugas Nah Setelah Dikasih Tugas Anak-anak Dikasih Refleksi Sehingga Kita tahu Pembelajaran Yang diingat Siswa itu Seperti apa Seperti itu Kemudian Jendelan cari lagi Materi-materi Mungkin yang Sudah pernah Dibuat Jadi Jendelan Tidak Membuat Lagi Tinggal Itu Aja Diedit Disesuaikan Dengan Jadi Sebenarnya Tidak harus Dipakai Dua-duanya Tapi Jendelan Dikasih Pilihan Mana Yang menurut Jendelan Itu Lebih Enak Tapi Kalau Saya Pribadi Lebih Sering Pakai Tanpa Bukan Hanya Untuk Pembelajaran Tapi Untuk Kebutuhan Yang Lain Dalam Sekar Bahari-hari Itu Membenarkan Tanpa Tidak Tidak